Intro Yo mabro rizio show, welcome back to my show Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rizio Dan di video kali ini gue mau share sedikit informasi mengenai Battle Pass Season 12 Sebentar lagi kita akan segera memasuki Season 12 Kurang lebihnya itu 4 hari setelah video ini gue bikin teman-teman ya Dan gak lama lagi kita juga akan masuk Season 12 Dan beberapa hal yang mau gue bahas kali ini adalah mengenai Battle Pass Di Battle Pass Season 12 nanti kita akan mendapatkan beberapa karakter Dan yang udah gue ketahuin akan muncul di Battle Pass Yang pertama adalah Mace the Armorer Mace the Armorer ini adalah yang sebelumnya sempat gue bilang akan menjadi Carter Legends Tapi begitu gue inget ternyata Carter Legends adalah Nikto Jelas bukan Mace the Armorer ini ya Ternyata Mace the Armorer akan menjadi karakter Battle Pass yang bisa kalian dapatkan di tier 30 Selain Mace the Armorer kalian juga bisa mendapatkan Captain Price Dead of Night Sebenernya yang agak gue pikirkan adalah namanya Dead of Night Ada Nightnya ada Deadnya Akankah zombie ini kembali? Dan yang kita ketahuin mungkin beberapa orang udah tau nih ya Season 12 nanti kita akan kedatangan map-map malam Map-map malam map gelap gitu kan Dan ada satu map baru yang mungkin itu akan mempelopori Adanya map gelap di Call of Duty Mobile Kemungkinan ya who knows Map-nya adalah hack nih teman-teman Dan map ini adalah map yang dibawa dari seri Call of Duty Modern Warfare Dan akan dibawa menuju ke Call of Duty Mobile Map ini juga adalah map yang mempelopori adanya map gelap Atau map versi Night yang ada di seri Call of Duty Mobile nanti gitu Di map ini kalian bisa naik ke atap teman-teman ya Naik ke seng tuh yang di atas Di area-area sini kalian bisa naik gitu kan Jadi bertarung di sini kemungkinan akan cukup sulit Kalian harus ngeliat daerah A bawah dan daerah atas gitu Jadi banyak banget lantai 2 yang harus kalian periksa-periksa juga Sebelum kalian putuskan untuk ngeras ke salah satu sisi Yang ada di hackney ini Nah ini adalah map hackney malem teman-teman Ini versi malemnya Dan Iya gelap banget tentunya kalau kalian liat ya Dari gambar ini gelap banget karena memang map malem Dan mungkin juga ini akan jadi salah satu map zombie-zombian Tapi setahu gue ini akan ada mode domination, hardpoint, search and destroy Yang pasti ada di map hackney ini Dan juga untuk mode 10 lawan 10 yang bisa kalian mainkan di map hackney Itu mengenai map hackney teman-teman Dan ada satu score streak lagi Score streak lagi Ada satu tactical item teman-teman yang bisa kalian gunakan Yaitu adalah heartbeat sensor Ini adalah tactical yang sempat gue bilang ke kalian sebelumnya akan muncul di Call of Duty Mobile Dan Ternyata juga dari Beberapa orang udah menginformasikan kalau akan ada heartbeat sensor Dan ini bisa Nggak display informasi mengenai musuh-musuh di sekitar kalian Cuma mungkin untuk lokasinya nggak akan strategis banget teman-teman Tapi akan mengetah Kalian bisa ngetahuin lah ada musuh dekat kalian dengan heartbeat sensor ini Dan kemungkinan heartbeat sensor juga bisa dipasangin di senjata Mungkin gue nggak bilang ini pasti Kemungkinan bisa dipasang di senjata gitu Kalau ngeliat dari seri Call of Duty sebelumnya Bukan warzone ya Bukan warzone seringet gue bukan warzone itu ada yang bisa ditempel di senjata sebagai attachment Tapi kayaknya ini adalah seri warzone yang dicoba dimasukkan ke QD Mobile Jadi kemungkinan nggak bisa dipasang jadi cuma bisa dikeluarin kalian bisa ngeliat Oh ada musuh disana kalian masukin lagi ke kantong kalian jalan-jalan lagi Terus bisa ngeluarin lagi buat nyari musuh dimana Terus jalan-jalan lagi Kira-kira seperti itu penggunaan dari heartbeat sensor Tapi untuk pastinya kita tunggu aja Karena tentunya baru akan dirilis nanti di season 12 Semoga Oke teman-teman itulah informasi yang mau gue kasih ke kalian Tentunya video ini nggak usah panjang-panjang Karena ya Yaudah lah Bye-bye